Hai hai, selamat datang kembali di channel Hiburan Populer. Ngomong-ngomong soal pesawat terbang, jenisnya ada banyak macam. Ada juga untuk penumpang, kargo, pesawat tempur, dan sebagainya. Dari sekian pesawat yang kamu tumpangi atau yang pernah kamu lihat, ada nggak yang menurutmu model nyiah keren dan unik atau malah jadi aneh? Nah, Hiburan Populer edisi kali ini akan beri info untuk kamu beberapa pesawat dengan model unik yang pernah diciptakan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengmu agar kami bisa memastikan kamu mendapatkan video terbaru setiap harinya. Air Lander 10 Dengan badan sepanjang lebih dari 90 meter dan lebar 15 meter, Air Lander 10 tercatat sebagai pesawat terbesar di dunia. Pesawat ini bisa melayang sampai ketinggian 4.880 meter dan terbang dengan kecepatan hingga 148 km per jam. Setiap kabin memiliki panjang hingga 46 meter dan berlorong tunggal. Pesawat ini dilengkapi dengan ruang tidur keluarga, bar, dan ruang santai yang besar. Setiap orang yang menumpang di pesawat ini juga akan disajikan pemandangan yang memukau dari udara hingga ketinggian 16.000 kaki. Bahkan, pesawat ini memiliki kelebihan seperti anti peluru dan dapat bertahan di udara selama 2 pekan tanpa perlu mengisi bahan bakarnya. Airbus Beluga Pesawat Ikan Paus Airbus Beluga adalah pesawat yang digunakan untuk membantu mengangkut berbagai komponen pesawat selama proses perancangan. Awalnya bernama Super Transporter, tapi karena bentuknya lebih terlihat seperti Ikan Paus Beluga, maka digantilah namanya menjadi Beluga. Pesawat ini hanya ada 5 dan sudah beroperasi sejak tahun 1994. Pesawat Scale Composites Proteus Pesawat kurus Pesawat yang tampak kecil dengan bodi pesawat yang menjulur panjang ini terbang perdana pada tahun 1998. Proteus dirancang untuk alasan yang unik. Proteus diciptakan sebagai percobaan untuk melihat seberapa baik pesawat dalam hal menyampaikan sinyal telekomunikasi. Fakta lain yang luar biasa tentang pesawat ini adalah dia dapat terbang di ketinggian 60 ribu kaki atau 18 km dari atas tanah dan dapat mengudara selama lebih dari 18 jam. Keren ya? The Pregnant Guppy Pesawat Hamil Dikembangkan oleh Aerospace Line sebagai pesawat kargo yang bertujuan untuk membawa komponen pesawat Apollo ke bulan. Bentuk pesawat kargo yang mirip ikan guppy sedang hamil ini menjadikannya terlihat konyol. The Pregnant Guppy sebenarnya gabungan dari bagian-bagian pesawat lain seperti Pan Amtua dan Boeing 377. Sempat beroperasi di tahun 1963 hingga 1979. Wah bentuknya lucu ya? Bartini Beria VVA-14 Pesawat Kekar Bartini adalah pesawat tempur vertikal Uni Soviet. Pesawat amfibi ini dikembangkan sejak tahun 1970-an. Kalau kamu perhatikan, seluruh bodinya tampak besar dan menonjol seperti otot pada tubuh binaragawan. Tapi jangan salah, Beria V ini didesain seperti itu agar memungkinkannya lepas landas dari air dan terbang jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain terbang di ketinggian, pesawat ini menggunakan ground effect aerodinamis agar memiliki kemampuan terbang tepat di atas permukaan laut. ALM 2075 Falcon Boeing 707 yang sudah dirancang akan disebut sebagai Falcon. The VZ9AV Afrocar Tersawat Piring Terbang Ini nih salah satu bukti manusia sempat membuat piring terbang. Setidaknya hampir berhasil. Yap, proyek The Afrocar dikembangkan di tahun 1950-an oleh Kanada. Tujuannya untuk membantu Amerika Serikat yang memasuki fase perang dingin dengan Uni Soviet. Perancang Afrocar adalah Jack Frost yang melakukan uji terbang dari bulan November 1959 hingga akhirnya dipensiunkan di tahun 1961. LMH-1 Airship Balon Kembar 3 Pesawat yang terlihat seperti 3 balon gas yang didempetkan ini bisa membawa 2 kru pesawat dan 19 penumpang. Ruang bagasinya bisa mengangkut kargo hingga 20 ton. LM-8-1 dapat diandalkan di medan atau lapangan terbang yang lokasinya terpencil atau yang aksesnya terbatas. Bahkan, pesawat ini juga bisa dioperasikan di lapangan terbang yang permukaannya licin atau bergelombang. LM-8-1 selain sebagai pesawat komersil dan kargo, juga dapat difungsikan untuk industri minyak dan gas yang beroperasi di lokasi-lokasi terpencil. Termasuk pula untuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan penyelamatan korban bencana. Blended Wing Body Air Lifter Sayap Extra Desain pesawat yang satu ini juga berbeda dari pesawat kebanyakan. Kalau kamu perhatikan bagian sayapnya lebar seperti ikan tari ya, sayap seolah menjadi satu dengan bodi. Pesawat ini telah diuji coba oleh NASA dan masih dalam tahap perkembangan untuk dijadikan sebagai pesawat kargo. Krik Krik, Pesawat Terkecil Dengan memiliki satu tempat duduk, pesawat kecil ini menjadi pesawat listrik terkecil di dunia. Bisa dikatakan, pesawat ini adalah yang paling ramah lingkungan. Juli 2015 lalu, seorang pilot Perancis menjadi orang pertama yang melintasi selat Inggris dengan menggunakan pesawat listrik. Pesawat ini hanya muat untuk seorang pilot tanpa penumpang karena memang didesain sangat kecil. Ya, kesannya kayak mainan pesawat-pesawat ya guys. Nah, itu dia 10 pesawat dengan desain dan bentuk yang aneh. Ya, meskipun aneh guys, hal itu kebanyakan terjadi demi mengutamakan fungsi dan aerodinamika pesawat. Apalagi kalau bukan untuk pesawat militer. Nah, di antara pesawat unik tadi, ada nggak yang kamu suka? Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini agar kami bisa terus membangun dan menyajikan konten-konten menarik untuk Anda. Terima kasih telah menonton.